Ini saya akan membimbing mahasiswa dalam skripsi Kiranya proses pembimbingan bukti diambil 4 ini Semakin mempertahankan mereka untuk menyelesaikan skripsi dengan segera Sehingga tepat pada waktunya mereka bisa menyelesaikan Dan menantar kepada kampus STT Abdisabda Medan Selamat siang, bagi kita semua Bagaimana kabar? Selamat siang, Pak Sehat-sehat semua? Sehat, Pak Puji Tuhan sehat, Pak Oke, baik Kita akan mulai Proses pembimbingan kita ya Seberapa pun nanti yang kita temukan Kita waktu di situ Kita berdoa Kita berdoa Bapak dan sorga kami bersyukur Siang ini kami boleh bertemu kembali Terima kasih Pembimbingan skripsi Bapak dan sorga kami Bapak dan sorga kami bincangkan Semakin memperkenalkan skripsi ini dengan baik Sesuai dengan jahwal yang dibentukan Sebenarnya kau Bapak demi Kristus Yesus Aamiin Baik Sebelum kita memasuki bimbingan Saya berpajak dulu Tentang berapa pengumpulan skripsi kita Sesuai jahwal Tanggal 24 Agustus, Pak 24 Agustus Sekarang sudah berada pada 10 Agustus Berarti kita harus mengejar Selesai sebelum 24 Agustus Berarti kita hanya bicara Dua minggu lagi Jadi Mohonlah Apa yang saya sampaikan dulu Jangan terkesan nanti Apa namanya Buru-buru Nah Sehingga kita hanya Asal ada menyelesaikan skripsi ini Apalagi yang masih Bab 3 Lalu bagaimana dia mengejar Bab 4 Bab 5 Lalu kita melihat nanti Keseluruhan skripsi Jadi Kalaupun nanti tambah waktu Itu kan yang rugi kalian Kalian akan bayar lagi Uang kuliah Menambah Waktu Lalu Itu juga Merugi ke orang tua Jadi bagaimana kita mengejar Waktu ini dengan baik Sehingga kita bisa menyelesaikan Setuluh dengan Ja'pal Begitu ya Kita mulai saja Dari Yang pertama Elizabeth Elizabeth Itu sudah masuk Bab 4 Jadi hari ini kita akan melihat Hasil Bab 4 Jadi harus kejar tayang ini Kalau sudah selesai Perbaikan-perbaikannya Segera dikirim Supaya bisa saya Baca Menolong kalian dalam rangka Keseluruhan Nah ini Untuk Elizabeth Nah setiap judul Jangan pakai titik Nah itu Jangan pakai titik Jadi Langsung saja Tidak usah pakai titik Kemudian Judul itu Judul itu Seharusnya Jangan pakai Tanda tanya Sebenarnya Tidak Disarankan Sebuah Tanda tanya Tapi Judul itu Lebih kepada Pernyataan Kalau misalnya Hendak membahas Warga gereja Masa kini Nah sampai disitu Aja Tidak usah Siapakah itu Warga gereja Masa kini Nanti akan kau Jawab Di Pembahasanmu Nah kemudian Seperti yang saya katakan Setiap menulis Usahakan dia Latin duluan Baru bahasa Aslinya Jadi Eglasia dulu Baru Bahasa Yunaninya Begitu seterusnya Nanti ya Diperhatikan Kemudian Realitas gereja Masa kini Ini banyak sekali Ya tidak apa-apalah Tapi Yang penting Sebenarnya Realitas gereja Masa kini Harus sesuai Dengan Dulu Sikripsi kita Jadi Kalau Kamu kan membahas Soal Perjinahan Nah Bagaimana Perjinahan Dan ketidakadilan Masa kini Itu sebenarnya Yang Ditonjolkan Pada Bagian ini Ini Wah Elisabeth Rupanya tidak ada Bersama kita tadi ya Apakah Adisabeth Sudah bersama Dengan kita Halo Adisabeth Ada Pak Ada itu Pak Iya Pak Iya Pak Ya berarti Dari tadi Dari tadi Kita mulai Kamu belum dengar ya Apa Pak Jaringan ya Pak Enggak Oke Ya Kalau begitu Saya ulangi ya Supaya Dijingar lagi Oke Pak Udah Judulmu itu Tak usah pakai titik Setiap bab Itu Tidak usah pakai titik Atau setiap Apa namanya nanti Judul pun Tidak usah pakai titik Judulmu Bab 4.1 Warga gereja Masa kini Tak usah buat Pertanyaan Baik pada Sebuah Pernyataan Jadi tak usah pakai Pertanyaan Kemudian 4.1 Ini Lebih Menekankan Mengarah Kepada Gereja Warga gereja Yang Diperlakukan Dalam Kasus Perjinahan Dan Ketidakadilan Itu lebih fokus Bagaimana Gereja Masa kini Melihat Orang yang Berjinah Dan Orang yang Melakukan Ketidakadilan Daripada Daripada Kau bahas Ini Ini semua Teori lagi Teori ini Sebenarnya Sudah dibahas Ini di Bab 2 Jadi Tidak usah Diulang-ulang Lagi Apa itu artinya Gereja Dan sebagainya Tapi Bagaimana Gereja Masa kini Menghadapi Perjinahan Dan Ketidakadilan Itu yang Perlu Sehingga Nanti Relevansikanlah Teks Yang Terlaku Bahas Di bab 3 Pada Konteks Masa kini Lalu Kau bahas Lagi Ini Realitas Warga Gereja Masa kini Nah Realitas Warga Gereja Masa kini Dengan Warga Gereja Masa kini Apa Bedanya Ini Kan Double Warga Gereja Masa kini Memang Kau Buat Ini Siapa Itu Lagi Bahas Siapa Mereka Yang Penting Bagi Realitas Bagi Bag 4 Ini Bukan Membahas Siapa Lagi Warga Gereja Masa Sudah Relevansi Jadi Siapa Mereka Sudah Dibahas Di Bab 2 Atau 3 Sekarang Ini Relevansi Bagaimana Pembahasan Teks 8 2 Sampai 11 Masuk Kepada Konteks Konteks Itu Mana Warga Gereja Masa kini Jadi Ini Digabung Aja Dengan Warga Gereja Masa kini Isinya Sama Siapa Mereka Sekarang Melihat Perjinahan Dan Ketidak Aligan Jadi Jangan Terlampau Banyak Teori Lagi Di Sini Ini Banyak Teori Lagi Kemahaman Tentang Situasi Orang Percaya Berinteraksi Masa Kini Bambang Bukunya Post Pententangan Ini Teori Lagi Nah Yang Ditampilkan Disini Siapa Bagaimana Warga Jemaat Melihat Perjinahan Dan Ketidak Aridan Ini Jangan Teori Lagi Lalu Kau Buat Lagi Pemahaman Ketidak Aridan Dan Kehidupan Warga Gereja Masa Kini Jadi Catannya Lampir Tampak Apa Yang Dipahami Warga Kristen Tentang Ketidak Aridan Pada Kehidupan Warga Gereja Masa Kini Apa Ketidak Adilan Itu Apa Yang Kamu Lihat Ketidak Adilan Di Gereja Saat Ini Atau Ketidak Adilan Dalam Masyarakat Atau Bagaimana Perjinahan Dilihat Oleh Gereja Satu Itu Yang Penting Itu Relevansi Sekarang Ini Kau Bahas Pemahaman Ketidak Adilan Ini Bukan Lagi Relevansi Ini Ini Definisi Dua Ini Kalau Kita Masih Pemahaman Itu Belum Relevansi Masih Dua Relevansi Itu Apa Yang Dibahas 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 Dimasukkan Ke Konteks Warga Jemaat Masa Kini Bagaimana Masa Kini Orang Jemaat Itu Memahami Ketidak Adilan Memahami Perjinahan Lalu Cocok Dengan Yohanes Dua Itu Yohanes 8 Ayat 21 11 Itu Itu Yang Dibandingkan Relevansinya Itu Ini Banyak Kali Teori Teorimu Ini Kan Ini Teori Semua Ini Gak Ada Gak Ada Relevansi Kemerdekaan Keselamatan Dirasa Kersi Penuh Kesadaran Tentak Kejadian Serta Wujudkan Kemanusiaan Teori Lagi Teori Ini Semua Teori Tidak Relevansi Sikap Resolusi Pengendali Kerasa Menuju Keadilan Teori Lagi Ini Bukan Relevansi Masa Kini Sekarang Teori Lagi Baru Gereja Sebagai Wujud Keadilan Teori Lagi Jadi Gak Ada Relevansi Yang Saya Temukan Nah Baru Ada Ini Dalam Hukum Siasat Gereja GKWPD Nah Ini Berarti Sudah Kepada Konteks GKWPD Oke Lalu Cantumkan Hatoren Permakini Inzin Dekat Pemicengan GKWPD Kan Nah Mungkin Ini Hukum Siasat Gereja Kalau Saya Terjemah Sumbernya Enggak Kau Buat Saya Harus Di Sumbernya Ini Keuraikan Yang Dikenakan HBP Ini Semua Ini Langsung Mengutip Dari Hukum Siasat Gereja GKWPD Kalau Langsung Mengutip Ini Banyak Maka Buatlah Satu Setengah Sepasi Fon Sebelas Lalu Dipadatkan Nah Karena Ini Mengutip Semua Nah Setelah Itu Kutip Apa Persoalan Disana Tidak Ada Kau Jelaskan Sehingga Tidak Ada Komentarmu Apa Komentarmu Tentang Hukum Ini Adilkah Atau Tidak Apa Yang Diperlu Dikritisi Secara Teologis Soal Perjinahan Soal Ketidakadilan Tidak Ada Komentarmu Disini Sehingga Ini Kamu Hanya Mencantumkan HBP GKWPD Tapi Tidak Ada Komentar Ini Sebenarnya Yang Perlu Diperdalam Dalam Bak 4 Ini Konteksnya Bagaimana GKPPD Melihat Orang Berjinah Diberlakukan Adil Apa Tidak Nah Kalau Kepada Anak Jemaat Langsung Dihukum Oleh Gereja Coba Anak Pendeta Coba Anak Penetu Atau Guru Jemaat Diberlakukan Jangan Jangan Disembunyikan Berarti Ketidak Ainan Ada Itu Yang Perlu Diangkat Disini Ketika Anak Pendeta Berjinah Ketika Anak Sintua Berjinah Bagaimana Dan Ketika Anak Jemaat Berjinah Apalagi Kalau Anak Jemaat Itu Miskin Anak Jemaat Mungkin Kalau Orang Kaya Ya Ditutupi Juga Tapi Miskin Dikenakan Hukuman Nah Tidak Ada Komentarmu Disini Lalu Tiba-tiba Kau buat Diperlakukan Sebagai Bukan Jemaat Siapa Ini Apa Maksudnya Kalimat Ini Pernyataan Itu Muncul Tiba-tiba Dari Mana Kata-kata Ini Muncul Untuk Apa Itu Dikutip Dari HBP Apakah Hanya Ini Diperlukan Diperlakukan Sebagai Bukan Jemaat Apakah Itu Hanya Isi HBP KKPD Isi HBP Itu Sebenarnya Ini Semua Di Atas Bukan Hanya Kalimat Ini Aja Diperlakukan Sebagai Bukan Anggota Jemaat Nah Kemudian Kamu Mengomentari Dari Yang Lain Yang Tidak Nyambung Dengan Apa Itu HBP Dalam Istilah Peranan Pemberdayaan Empower Ini Kau Bahas Ini Dan Tidak Ada Hubungannya Dengan Apa Yang Kau Bahas Di Atas Jadi Tidak Nyambung Ini Alinia Ini Kesini Mak Udah Lari Apanya Nuan Saya Lalu Bahas Tentang Filistin Lagi Sangsi Tentang Orang Filistin Mengujukkan Pengampunan Tidak Tidak Tiba Tiba Ada Filistin Disini Lalu Kau Bilang Lagi KBBI Meninstruksikan Bahwa Keajaran Itu Harus Berpihak KBBI Ini Bukan Orang Ini Ini Kamus Tidak Bisa Kamus Meninstruksikan Yang Bisa Meninstruksikan Itu Manusia Jadi Kalau KBBI Bisa Meninstruksikan Berarti KBBI Orang Meninstruksikan Harus Berpihak Kepada Orang Benar Tidak Pernah Itu KBBI Meninstruksikan Ini Bahaya Kalimak Kalimak Seperti Nah Jadi Diperbaikilah Segera Lebih Fokus Kepada Fakta Dilepanan Apa Itu Kemudian Tidak Ada Ditemukan Relevansi Perjinahan Dalam Warga Jemaat Masa Kini Padahal Jurus Sikripsimu Arlah Perjinahan Dan Ketidak Adilan Nah Ini Jadi Dipertajam Lagi Kepada Elizabeth Supaya Lebih Fokus Kepada Konteks Konteks Masa Kini Apa Terjadi Di Gereja Lalu Bagaimana Perjinahan Dalam Konteks Masa Kini Dilihat Oleh Jemaat Dan Bagaimana Seharusnya Berdasarkan Teks Yohanes 8 Lalu Apa Solusinya Sehingga Kau Temukan Teks Dan Konteks Lalu Ada Solusi Itulah Pembahasan Dua Empat Begitu Ya Bisa Bisa Dipahami Oleh Elizabeth Bisa Pak Bisa Bisa Diperbaik Ya Gini Pak Ada Pak Tadi Suruh Masuk Kedalam Persoalan Kalau Ada Saya Masukkan Contoh Di Tempat Saya Praktek Itu Sudah Resot Dan Itu Terjadi Satu Gereja Apakah Itu Bisa Saya Angkat Untuk Mewakili Semua Bisa Itulah Konferens Bahwa Persoalan Itu Ada Dan Nyatanya Di Satu Gereja Yaitu Giga PPD Dan Itu Akan Saya Lampirkan Di Dalam Skripsi Untuk Mempertajam Dari Konteks Yohanes Lapan Bisa Itu Pak Bisa Memang Itu Benarnya Konteks Lalu Kau Perhadapkan Dengan Tekst Yohanes Lapan Lalu Ada Solusi Tapi Itu Pak Cuman Waktu Di Persoalan Di Satu Gereja Itu Dia Jemaat Itu Enggak Apa Konteks Masa Kini Jemaat Jemaat Kita Anak Penetua Lalu Kalau Ada Anak Penetua Di Bisa Saya Lampirkan Nama Gereja Itu Pak Bisa Kalau Bersedia Bisa Saja Tidak Masalah Karena Ini Penelitian Nanti Berarti Hasilnya Sumbernya Nanti Wawancara Iya Wawancara Berarti Tidak Ada Apakah Ada Nanti Masukkan Mengenai Setelahnya Pak Yang Saya Uraikan Tadi Disitu Bap Empatkan Relevansi Subjudul Yang Baru Untuk Saya Persempit Nanti Bagaimana Bisa Saja Tapi Ada Dia Konteks Berkaitan Dengan Konteks Tadi Yang Kau Sampaikan Itu Semua Tidak Ada Konteks Kita Ini Kau Bahas Ini Semua Ini Kan Teks Teori Semua Tidak Ada Yang Berbicara Soal Konteks Relevansi Itu Berarti Kan Kau Relevansi Masukkan Ke Sebuah Konteks Konteks Ini Tidak Ada Ini Teori Misalnya Contoh Sikap Resolusi Pengendali Kerasa Menuju Kira Setiap Orang Dipaksa Bertanggung Jawab Suatu Perbuatan Yang Tidak Apa Ini Teori Ini Keadilan Dan Kejid Adil Dikaitkan Dengan Manusia Teori Ini Karena Dibak Dibak Merelevansi Apa Yang Kau Bahas Dibak Tiga Nah Itu Makanya Aku bilang Kemarin Dibak Tiga Itu Berlanjut Dibak Empat Sebuah Relevansi Jadi Tidak Bisa Bap Empat Ini Berdiri Sendiri Bap Empat Ini Harus Menjawab Pertanyaan Penyelitian Dibak Dua Nah Apa Pertanyaan Penyelitian Dibak Dua Disini Didegaskan Mengapa Muncul Perjinahan Ini Dijawab Kalau Kau Lihat Dulu Pertanyaan Dibak Satu Ini Harus Dijawab Sebentar Apa Pertanyaan Belum Dibak Satu Harus Dijawab Dibak Tiga Dibak Empat Kalau Tidak Terjawab Ini Nanti Sekripsi Belum Selesai Belum Belum Apa Namanya Belum Selesai Ini Ini Pertanyaan Belum Mengapa Terjadi Ketidak Adilan Pelaksanaan Hukum Perjinahan Pada Masyarakat Jauh Dibak Tiga Apa Faktor Menyebabkan Pelaksanaan Hukum Perjinahan Itu Apa Relevansi Pelaksanaan Hukum Perjinahan Bagi Kehidupan Warga Jemaat Masa Kini Bagaimana Orang Gereja Sekarang Menghukum Orang Yang Berjinah Ini Relevansi Sesuai Mereka Itu Dengan Tekst Yohanes 8 2 Sampai 11 Itu Yang Kau Jawab Di 24 Harus Ditemukan Jawabannya Nah Makanya Carilah Apa Jawabannya Bagaimana Di GKIPD Melihat Orang Yang Berjinah Ada Orang Misalnya Bunting Sebelum Menikah Bagaimana GKIPD Menikapi Itu Apakah Langsung Dibuang Dari Gereja Atau Diberkati Walaupun Bunting Diberkati Atau Diberkati Bunting Sudah Dihukum Gereja Dikeruakan Dari Gereja Atau Bagaimana Itu Yang Kau Buat Contoh Sehingga Bagaimana Yohanes 8 Itu Menjawab Yesus Mengatakan Siapa Yang Tidak Berdosa Lempar Batu Dan Akhirnya Tidak Ada Yang Melempar Artinya Semua Berdosa Beranikah Gereja Sekarang Mengatakan Begitu Kalau Ada Cewek Bunting Lalu Datang Kepada Pendeta Pendeta Saya Mau Diberkati Datang Pendeta Oke Ayo Lalu Datang Orang Yang Berontak Mengapa Diberkati Lalu Pendeta Mengatakan Siapa Yang Tidak Berdosa Lemparlah Perempuan Bunting Ada Ada Enggak Menempar Kalau Berani Enggak Seperti Itu Kita Bertilogi Sekarang Atau Kita Malah Ingin Seperti Orang Farise Orang Saduse Pokoknya Bunting Keluarkan Dari Gereja Berduli Apapun Tersolong Kan Begitu Ini Harus Kau Hadapkan Tekst Yang Kau Bahas Itu Bagaimana Yesus Menghadapi Orang Yang Berjina Dan Bagaimana Gereja Sekarang Menghadapi Orang Yang Berjina Banyak Sekarang Berjina Terang Terangan Ada Berjina Gelapan Selingkuh Tau Kita Dimana Mana Selingkuh Hotel Banyak Bertibaran Dimana Mana Tau Kita Siapa Yang Selingkuh Bagaimana Gereja Menghadapi Itu Kalau Yang Tertangkap Bahasa Di Hukum Yang Tidak Tertangkap Bahasa Atau Tertangkap Kering Tidak Dihukum Itu Yang Kau Bahas Maka Sekripsi Menarik Kalau Tau Jawab Itu Tiba Empat Tidak 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 Jawabannya Gitu Ya Oke Baik Dengan Demikian Berakhirlah Untuk Nanti Saya Akan Kirimkan Perbaikan Perbaikan Yang Akan Dikerjakan Oke Kita Masuk Kepada Evan Evan 4 Oke Ini Nah Judul Sekripsimu Adalah Pergi Dan Jadikanlah Jadi Yang Direlevansikan Itu Bukan PK Baran Injil Keluar Dan Menjadikan Murid Bukan Jadi Judulnya Relevansi Pergi Dan Jadikanlah Dalam Misi PK Baran Injil Di JKTA Nah Jadi Saya Mengganti Istilah Refleksi Dengan Relevansi Refleksi Itu Tau Keren Refleks Misalnya Ada Nyamuk Di pipi Kita Langsung Nah Gitu Itu Refleks Tiba-tiba Ada Yang Sakit Nah Gitu Refleks Sikap Tindakan Yang Tiba-tiba Atau Refleks Atau Sikap Yang Cepat Ada Misalnya Orang Rumah Kebakaran Rumah Jemaat Kebakaran Nah Langsung Kita Memberikan Bentuan Itu Refleks Tapi Kalau Dia Sudah Menahun Lama Itu Bukan Refleks Itu Namanya Relevan Relevan Nah Bagaimana Pengajaran Pergi Dan Menjadikan Murid Pergi Dan Jadikan Itu Menjadi Sebuah Relevan Di GKPA Relevan Keh Di GKPA Atau Tidak Cocok Pergi Dan Jadikan Sebagai Misi GKPA Cocok Keh Itu Tidak Itu Yang Direlevan Kalau Cocok Mengapa Apa Alasannya Tidak Cocok Mengapa Apa Alasannya Nah Makanya Dimulailah Dari Bagaimana GKPA Memahami Pergi Dan Jadikan Selalu Itu Kalimat Kunci Jangan Diganti Jadi Bagaimana Memahami GKPA Memahami Pergi Dan Jadikan Nah Ini Kalimat Kunci Jadi Terus Itu Apanya Kata Kunci Itu Selalu Dijadikan Apa Pembahasan Nah Bagaimana Kita Tahu Atau Evan Tahu GKPA Itu Memahami Pergi Dan Jadikan Tentukan Dilihat Dari Dokumen Atau Dari Wawancar Dengan Warga Jemaah Maka Langsung Aja Menurut Tata Gereja GKPA Pasal Sekian GKPA Memahami Pergi Dan Jadikan Lah Titik Dua Sesuai Dengan Yang kau Bahas Di Tata Gereja Ini Tata Gereja Tugas Pelayanan Terdapat Hal Mempertengjak Pemilai Kudidil Memberitakan Alam Melaksanakan Berarti Menurut Tata Gereja Pergi Dan Jadikanlah Allah Memberitakan Firman Allah Melaksanakan Perkebaran Injin Nah Ini Menjadi Bagian Pernyataan GKPA Langsung Aja Itu Kalimapan Pertama Di Alinia Pertama Ini Menurut GKPA Baru Hal Senari Disampaikan Oleh Seseorang Misalnya Porus Sekjen Atau Biro Tiga Atau Sintuan Apa Itu Gerdi Dan Menurut GKPA Jadi Kalau Kamu Mulai Dengan Penginjilan Allah Yang Beritakan Kabar Baik Ini Kan Teori Lagi Oleh Karena Itu GKPA Tidak Boleh Mengabaikan Ini Kamu Sudah Mengajari Mengajari GKPA Itu Literatur GKPA Pak Tetapi Kan Ini Tidak Seperti Ini Pemahaman GKPA Tentang Penginjil Apa Jadikan Ini Kan Kau Ambil Langsung Seharusnya Kamu Olah Data Ini Itulah Pengolahan Data Kita Menemukan Data Lalu Kita Olah Menjadi Sebuah Kalimat Yang Memaparkan Bagaimana GKPA Memahami Pergi Dan Jadi Kamu Jadi Jangan Lagi Seperti Ini Penginjil Allah Yang Bertakan Injil Kabar Baik Gereja Sebagai Kristus Oleh Karena GKPA Tidak Mengabaikan Tugas Pokok Ini Nah Pahamilah Berarti GKPA Tidak Mengabaikan Tugas Pokok Penginjil Menurut Tata Gereja GKPA Bahwa GKPA Tidak Mengabaikan Tugas Penginjilan Nah Itu Itu Kalimat Mu Kalau ini Nanti Tidak Kalimat Buku Itu Tapi Tidak Nyambung Dengan Kalimat Kalimat Itulah Namanya Mengolah Data Nah Baru Buatlah Kutipan Mu Dari Mana Itu Caranya Menulis Data Mengolah Data Jadi Jangan Langsung Serta Nerta Karena Ini Tertulis Di Buku Itu Lalu Itu Kita Kita Tulis Langsung Bulat Bulat Enggak Pahami Apa Yang Dipahami Logika Tentang Pergi Dan Jadikanlah Bahasakanlah Menjadi Sebuah Bahasanya Itulah Namanya Pengolahan Data Nah Kalau Dalam Kurung Tidak Usah Lagi Markus Tapi Mark MRK Ya Ini Singkatan Nah Seperti Itu Caranya Sehingga Nanti Jangan Terkesan Ini Sebuah Cerita Lagi Atau Sebuah Teori Lagi Sejarah Mencatat Bahwa Orang Angkola Asli Juga Mengambil Bagian Ini Jadi Laporan Kau Buat Bergerak Hingga Keluar Angkola Yang Terakhir Marcos Regar Ini Kan Jadi Laporan Nah Kamu Lihat Ini Data Ini Kan Data Yang Kamu Lihat Di Dokumen Yang Ada Di GKPA Itu Nah Ini Semua Yang Kau Temukan Ini Aralah Data Data Semua Data Lalu Ini Juga Sejarah Ini Data Nah Menurut Data Ini Kalimatkan lah GKPA Dalam Dalam Perjalanan Sejarahnya Telah Melakukan Pergi Hal Itu Terbukti Dari Pendeta Marcus Atau Saudara Marcus Siregar Johannes Siregar Petrus Nasution Telah Pergi Memberitakan Injil Itu Kalimat Ini Kan Ada Data Bahwa Marcus Siregar Petrus Nasution Dan Sebagainya Telah Pergi Memberitakan Injil Jadi GKPA Melalui Warga Orangnya Warga Jemaknya Telah Pergi Hal Itu Telah Dibuktikan Dalam Kehidupan Saudara Marcus Saudara Johannes Dan Saudara Petrus Nah Itu Kalimatnya Setelah Menemukan Data Ini Baru Semangat Kebaran Injil Oleh Angkola Ditunjukkan Oleh Mereka Dan Hal Itu Tidak Tersangkali Nah Berarti Ini Kan Data Bahwa Tugas Pergi Dan Pelayanan Dalam Pemahaman GKPA Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Tersangkali Dan Telah Terbukti Itu Karena Kamu Melihat Fakta Dan Data Ini Inilah Sebuah Analisa Tadi Yang Kamu Temukan Dari Fakta Dan Data Ini Nah Inilah Contoh Lalu Nanti Kalau Menulis Sebuah Apa Namanya Wawancara Ini Wawancara Bersama Ini Tidak Ada Bersama Wawancara Kalau Bersama Kan Berarti Kamu Ditemani Orang Berbicara Dengan Orang Lain Itu Bersama Tapi Wawancara Dengan Kamu Pergi Menjumpai Keseorang Siapa Itu Pendeta MP Merpaun Bukan Marapun Merpaun Lalu Tidak Usah Dalam Pendeta Emirsus Gap Tidak Usah Bersama Wawancara Dengan Pendeta MP Merpaun STH Pada Ini Tanggal Tidak Usah Lagi Tanggal Sembilan Itu Sudah Tanggal Itu Jadi Pada 9 Desember 2020 Pukul Sekian Dimana Di Padang Sedimpuan Baru Kau Jelaskan Siapa Dia Beliau Erla Pendeta Pensiun GKPH Yang Tinggal Di Padang Sedimpuan Dan Telah Meninggal Dunia Pada Sudah Meninggal Jelaskan Dia Jadi Dijelaskan Dia Jadi Bukan Dalam Turun Gitu Cara Membuat Wawancara Data Wawancara Nanti Diperbaiki Semua Itu Di bawah Ini Misalnya Wawancara Wawancara Dengan Ini Diperbaiki Nanti Cara Memilis Sesuai Dengan Yang Di atas Ini Sudah Ada Beberapa Catatan Disitu Nanti Soal Memilis Wawancara Nah Begitu Dia Kau Jelaskan Apa Itu Pemahaman GKPH Tentang Pergi Dan Jadikan Bagaimana GKPH Memahami Nah Setelah Itu Nanti Kau Rai Dapat Kamu Menemukan Apa Itu Pergi Dan Jadikan Laki Berdasarkan Pemahaman GKPH Baik Melalui Dokumen Baik Melalui Wawancara Baru Kau Buat Poin Titik Dua Aktualisasi GKPH Terhadap Agung Pergi Dan Jadikanlah Jadi Ini Tetap Jadikanlah Jadi Bukan Mulu Jadikan Jadi Konsekuen Jadi Tulisan kita Konsekuen Dengan Apa Kita Judul Kita Ini Tidak Menimbulkan Terminologi Baru Terminologi Baru Itu Nanti Menjadikan Murid Terminologi Baru Tapi Jadikanlah Nah Bagaimana Aktualisasi Berarti Kan Ini Aktualisasi Lebih Kepada Sebenarnya Ini Relevansi Relevansi Pergi Dan Jadikanlah Pergi Dan Jadikanlah Bagi BKPA Relevansi Pergi Dan Jadikanlah Bagi BKPA Jadi Ada Dua Eksternal Implementas Eksternal Beri Aman Agri Pergi Dan Jadikanlah Ini Sudah Kau Bahas Kemudian Yang Tadi Sudah Saya Coba Nanti Perbaik Nanti Kedepannya Kedepannya Kedepan Kedepan Yang Sama Dengan Kedepan Wancara Oke Habatan Berlakukan Pekabar Injil Keluar Dan Menjadikan Murid Oke Nanti Pelayan Gereja Wilah Jangan Dipusah Nanti Semua Cara Mewancara Apa Ini Perbaik Ya Faktor Eksternal Kekuatan Untuk Melakukan Kekebar Injil Keluar Dan Menjadikan Murid Ini Tadi Refleksi Relevansi Relevansi Kekebar Injil Keluar Dan Menjadikan Anggung Agung Ini Hampir Sama Dengan Yang Di Atas Tadi Tapi Baca Lagi Ulang Jangan Ada Dabel Juga Yang Sama Nah Ini Kalau Dia Dipadatkan Lebih Dari Empat Kata Maka Dia Akan Satu Setengah Spasi Jadi Ini Jangan Dua Baru Ini Jangan Terlampau Jauh Ini Sampai 15 Saja Kejauhan Sampai Disini Sampai 15 Disini Pun Lima Dari Sini Lima Sini Lima Jangan Terlampau Banyak Sini Lima Baru Satu Setengah Spasi Fon Sebelas Kemudian Hospitality Menemukan Oke Itu aja Tadi Bagian awalnya Paling banyak Diperbaiki Soal pemahaman Tentang Jadikan Pergi Dan Jadikan Jadi Jangan Bulat-bulat Data itu Kau Masukkan Sehingga Tidak Nyambung Kalimat Tapi Bahasakan Dia Dalam Arti Pengertian Sendiri Dari Data Itu Gitu Ya Ada Kira-kira Pertanyaan Oh Apa sih Pak Yang Mau Aku Sampaikan Pak Saya Sampaikan Seperti Yang Bapak Tanyakan Tadi Soal Data Yang Bulat-bulat Sampaikan Itu Pak Aku Berpikir Gini Karena Ini Data Literatur Langsung Dari GKPA Aku Takutnya Kalau Kuubah Bahasanya Itu Seperti Mengurangi Gitu Pak Jadi Sempat Saya Berpikir Untuk Membuat Seperti Bahasa Saya Tapi Kalau Saya Apakah Nanti Saya Ubah Itu Seakan Bisa Nanti Membuat Suatu Pemahaman Yang Baru Pandangan Orang Jadi Tidak Kuat Jadi Saya Tetap Bulatkan Seperti Itu Pak Jadi Dalam Sebuah Tulisan Artikel Kita Tidak Menghilangkan Substansi Dari Tulisan Asli Maka Kita Kutip Pemikiran Mereka Itulah Artikel Atau Karya Kalau Kita Kutip Semua Bulat-bulat Berarti Kita Tidak Punya Ide Kita Tidak Punya Idea-idea Yang Membarui Idea-idea Baru Yang Lama Itu Jadi Kita Harus Bahasakan Ulang Sesuai dengan Pemahaman Kita Tanpa Menghilangkan Substansi Itu makanya Kita Kutip Kalau Kita Tidak Kutip Maka Kita Disebut Pelagiar Tapi Kalau Kita Kutip Dengan Membahasakan Baru Maka Itulah Yang Benar Tapi Kalau Kita Kutip Lalu Bulat-bulat Kita Buat Nanti Kita Akan Menjadi Pelagiat Karena Kita Ambil Bahasa Itu Semuanya Itu Pelagiat Tapi Kalau Kita Bahasakan Ulang Namanya Itu Para Prase Kita Menjadi Pelagiat Tadi Bapak Bilangkan Perlu Membaca Kembali Soal 4.2 Tadi Aktualisasi Yang Bapak Menjadi Relevansi Terus Di 4.3 Tadi Soal Relevansi Judul 4.2 Saya Aktualisasinya Maksudnya Isinya Tentang Bagaimana GKPA Bergerak Tentang Perkabaran Injil Pergi Dan Jadikan Itu Fokusnya Pergi Dan Jadikan Lepas Apakah Memang Dilakukan Ata Tidak Namanya Pelaksanaan Oh Enggak Aktualisasi Apa Aktualisasi Itu Kan Relevansi Kalau Maksudnya Bagaimana GKPA Melakukan Pergi Dan Jadikan Itu Berarti Pelaksanaan Saya Kira Aktualisasi Cocok Jadi Pelaksanaan Bagaimana GKPA Melaksanakan Tadi Ini Pengertian Di Atas Sekarang Bagaimana GKPA Bermisi Atau Nanti Amukat Bari Registra Bukan Visi Misi GKPA Di Situ Sudah Jelas Atau Lihat Di Registra Bagaimana Pemahamannya Baru Lihat Dikon Bagaimana Bagaimana GKPA Melakukan Penginjilan Tapi Nanti Akan Kita Lihat Di Tata Gereja Terserah Kamu Pakai Tata Gereja Konfesi Visi Misi Yang Penting Bagaimana Pemahaman GKPA Tentang Pergi Dan Jadikan Lain Itu Kalimat Pertama Itu Bukan Dari Visi Misi Lupa Tulisannya Ini Dari Visi Misi Berarti Menurut Visi Misi GKPA Berarti Posisinya Tasa Dua Iya Pokoknya Datamu Itu Itu Saja Olah Oke Sejarah Sejarah Siapa Tadi Pak Pekabar Injil Yang Pergitu Itu Persingkat Aja Pak Iya Persingkat Aja Kan Kamu Sudah Punya Bukti Bahwa Ada Orang Angkola Yang Pergi Iya Pak Yohanes Markus Dan Sebagainya Berarti GKPA Sudah Melakukan Kalimat Pergi Dan Menjadikan Kan Sudah Melakukan Kecuali Tidak Ada Data Tidak Ada Bukti Bahwa GKPA Telah Pergi Dan Melakukan Berarti Di KPA Tidak Melakukan Misinya Menjadikan Murid Dan Pergi Membentukan Injil Karena Harus Kita Sedari Bahwa Kekristianan Itu Mulai Dari Angkola Dari Angkola Inilah Orang Pergi Ke Belahan Bagian Utara Bahkan Sampai Ke Timur Bahkan Sampai Ke Barat Kepak Barat Kepak Kepak Barat Kepar Kepar Tapi Semua Berita Injil Itu Datang Dari Angkola Jadi Orang Angkola Yang Pergi Memberitakan Injil Ke Belahan Bagian Utara Pedalaman Bagian Batak Pedalaman Ke Utara Sehingga Injil Sampai Berdasarkan Data Sejarah Ini Berdasarkan Informasi Sejarah Ini Lalu Siapa Teman Ada Orang Memen 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 Mengerikan Ke Barat Injil Di Huta Dami Atau Membuka Ke Barat Injil Sekolah Pendeta Di Pak Curnap Itu Pindahan Parasola Sekolah Parasola Berarti Dari Angkola Semua Sumber Pergi Dan Menjadikan Jadi Jadi Di Utara Jadi Di Timur Di Timur Jadi Dimana Mana Angkola Tertinggal Merasak Dan Akhirnya Sekarang Bagaimana GKPA Itu Relefansinya Apakah GKPA Sekuat Dulu Lagi Meninjil Meninjil Atau GKPA Tidak Melakukan Apa Apa Lagi Sekarang Itu Nanti Refleksinya Atau Relefansinya Bagaimana Pergi Itu Dilakukan Sekarang Apakah Masih ada Orang Angkola Yang Pergi Dimertakan Injil Ke Daerah Lain Lihatlah Bahwa GKPA Telah Membuka POSPI Di Jambi Di Simpang Muara Muara Tebo Berarti Masih Terus Dikerjakan Walaupun Tidak Segesit Pada Awal Kehristianan Buna Nah Ini Kan Itulah Analisamu Sehingga Ada Rekomendasi Mengantikan Apa Yang Akan Dikerjakan GKPA Dalam Pergi Dan Menjadikan Jadi GKPA Itu Harus Tetap Bermisi Bahkan Tidak Hanya Bermisi Lokal Indonesia Atau Juga GKPA Mempersiapkan Misi Keluar Ke Myanmar Ke Chinese Bahkan Ke Eropa Itu Kan Misi Tawaran Tawaran Seperti Itu Rekomendasi Tampak Di Sehingga Orang Yang Membaca Itu Terbakar Lagi Semangat Buka Barang Injil Oke ya Oke pak Terima kasih pak Baik Nanti Ini Kemudian Seapa lagi Kita Masuk Pada Fajar Fajar Ini Sudah Bab Empat Ya Apakah Fajar Bersama Kita Disini Ada Ada Fajar Ada Ada pak Ada pak Oke Baik Kita Masuk Pada Mbak Empat Fajar Nah Ini Masih Tetap Refleksi Ini Disaramkan Supaya Menjadi Relevansi Ya Jadi Tetap Dia Kita Pakai Kalimak Relevansi Karena Relevansi Itu Lebih Kepada Pembahasan Apa yang Relevan Pembahasan Kita Di Awal Itu Nah Jadi Relevansi Pemberitaan Salib Kristus Menurut 1 Kerintus 1 18 18 Sampai 31 1 18 Sampai 31 Sampai 31 Salah Penyertikan Oke 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 Konten Gereja Masa Kini Kemudian Kondisi Postmodern Oke Ini sudah Kondisi Gereja Kemudian Ini nanti Relevansi Bukan refleksi Relevansi Bagi Pemberitaan Tidak Sebentar ya Tadi yang saya kerja Kemana Sebentar ya Oh iya Salah Sebentar ya ini yang saya kerjakan tadi ini file yang pertama saya kirim dulu ini yang sudah saya kerjakan tadi kalau hasilnya kan refleksinya jadi relevansi pemberitaan salib pada gereja masak ini ini tawaran perbaikan yang saya buat tadi kemudian refleks dan relevansi nanti kalau setiap judul setiap kata-kata sandang misalnya sebagai ini tidak usah huruf besar jadi ini adalah huruf-huruf utama yang menjadi huruf besar ini tidak sampai 40 kata sehingga tidak perlu dibuat mencorok ke dalam dengan spasi satunya langsung aja kalimatnya langsung ke menurut Yesus ini karena ini teks suci ini ini tidak perlu buat seperti ini langsung aja nanti karena itu tidak sampai 40 kata nah kemudian kalau menulis jurnal jurnalnya itu harus italik nah jadi jurnal Simpson jurnal teologi dan pendidikan nomor 2 harus italik tapi judul artikelnya tanda petik tidak italik ini tidak usah pakai titik setiap judul judul tidak usah pakai titik ini sudah oke ini juga sudah oke oke kalau Fajar bagian empatnya sudah oke sudah lumayan bagus tinggal sini kita diperbaikannya ada pertanyaan sampai di sini terima kasih Pak antar semimbingannya mungkin ada file baru yang saya kirim yang hari minggu yang lalu Pak ya ini ini file baru yang kamu kirim iya Pak maksud saya itulah file saya yang asli Pak sebenarnya bukan ini file baru yang ini file baru yang pertama dibuka tadi Pak oh gitu yang ini mungkin yang ingin saya diskusikan dengan Bapak adalah mengenai penggunaan kata refleksi dan relevansi itu Pak ya sebelumnya pada saat ujian Sempro saya memang menggunakan memakai kata relevansi tapi kemudian Pak John Rihaman Sipayung mengusulkan supaya kata relevansi itu diganti aja dengan refleksi begitu Pak ya jadi pada pemahamannya refleksi itu ya refleks namanya pun refleks ya dia menanggapi sebuah kasus-kasus baru atau fenomenologi atau fenomena jadi kalau dia sudah menahun dia sudah lama itu tidak mungkin lagi kita katakan refleksi relevan misalnya temamu ini kan bukan baru-baru saja ini ada soal pemberitaan salib itu itu juga lama sudah banyak orang membahas ini hal-hal itu tapi bagaimana refleksi atau bagaimana relevansi pemberitaan salib itu pada gereja masa kini ini kan tidak ada dulu mungkin masa kini mereka tahun 80-an tapi masa kini kan COVID ya tidak ada orang membahasinya jadi kalau dia dibuat refleksi berarti dia lebih kepada situasional ya tapi terserah lah kalau pakai refleksi karena itu nasihat dari 21 silahkan tapi kamu sudah memiliki pemahaman nanti ketika dalam ujian skripsi ada dosen menengah kamu ngapain refleksi nah kau jawab lah dengan pemahamanmu yang benar yang baik yang saya paham sebenarnya relevansi tapi karena dalam proses pembimbingan lebih mengarah pada refleksi begitu ya supaya kamu sudah tahu apa bedanya refleksi dan relevansi itu saja kalau refleksi itu adalah sebuah situasional tapi kalau relevansi bahasan itu sudah lama karena bahasan pemberitaan salib ini mulai jamannya Paulus sudah ada itu sudah ribuan tahun apakah relevan pembahasan ini sampai sekarang itu yang penting kalau refleksi renungan itu bagaimana kita merenungkan sebuah peristiwa yang baru terjadi misalnya refleksi COVID COVID kan baru satu tahun satu setengah tahun kita bisa berefleksi di tengah-tengah COVID karena COVID ini belum permanen tapi kalau COVID ini sudah ratusan tahun tidak bisa refleksi lagi dia sudah menjadi relevansi relevansi COVID dengan masa kini misalnya gitu ya oke nanti dua file ini akan saya kirim tapi yang saya baca tadi file yang pertama dan apa bedanya file yang pertama dengan file yang kedua di file yang kedua itu ada saya tambahkan bagaimana gereja kepedulian gereja terhadap penderitaan manusia akibat COVID-19 Pak jadi bukan hanya membangun kesedaran dan gereja tetapi juga kepedulian dari gereja itu sendiri itu itu aja sedikit itu yang di bagian dokumen yang kedua iya Pak di refleksinya yang paling akhir yang ini ini membangun kesedaran dan kepedulian yang pertama itu itu tidak ada yang pertama saya hanya menyinggung soal membangun kesedaran gereja tapi ini supaya gereja lebih ada aksi yang dilakukan gereja adalah kepedulian yang dilakukan gereja di tengah penderitaan manusia akibat COVID-19 jadi hanya menekankan soal kesedaran manusia di pandemi COVID-19 jurnya masih sama ya cuma mungkin pembaharannya kau tambah ya oke nanti dua-dua ini akan saya kirim itu lihatlah mana yang di apa ya di perbit ya 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 baik pak oke Pak Jerman oke baru Firsah Firsah enggak ada ya kemudian kita masuk pada Hajri Hajri ada ada pak ada ya nah memang Hajri ini seandainya kamu menonton pembimbingan yang lalu kamu bisa tertolong seandarnya mungkin kamu enggak enggak tonton karena enggak ada aku disitu kau pikirkan seharusnya walaupun kamu tidak ikut dalam proses pembimbingan itu kamu ikut dalam pembicaraan itu seperti ini kamu sudah bisa tertolong mengerjakan bab tiga ini nah ini kembali lagi saya sampaikan jadul bukan hermeneutik historis historis kritis samanya ini artinya dengan eksegeser eksegeser historis kritis sama itu hermeneutika sama sama-sama taksiran ini ini bahasa bahasa Yunani ini bahasa Inggris hermeneutik sama langkah-langkahnya sama nah karena itu waktu kau perbaiki bab dua kamu tidak mengerjakan dengan lengkap ini kan bab dua final ini bab dua final saya tidurkan dulu ya bab dua final karena waktu itu saya suruh kamu menambah penyertian hukum Taurat dan metode metode historis kritis hermeneutik kritis nah ini metode historis kritis memang sudah kau kerjakan tetapi di metode historis kritis yang kau buat ini masih mencara hanya keunggulan dan kelemahan kelemahan dan kamu tidak memasukkan langkah-langkah metode hermeneutik kritis ini tidak ada nah sebentar 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 ya sebentar 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 oke disitu yang tidak ditambahkan oleh hadri langkah-langkahnya nah karena ini tidak ditambahkan maka di bab dua eh di bab tiga ini hadri tidak mengikuti langkah-langkahnya nah seharusnya setelah membaca bab dua itu hadri mengikuti apa langkah menulis tafsiran hermeneutik historis kritis maka itu adalah langkah-langkah yang harus diikuti dan kemudian di pembahasan pembimbingan yang lalu saya juga sampaikan kepada teman-teman itu kalau pengantar dia janganlah pengantar secara keseluruhan kitab Roma dulu itu sudah kita lakukan dalam pembimbingan mataku dia pembimbing PB2 itu sudah kalian pelajari apa itu kitab Roma penulis alamat tujuan lalu kamu buat lagi tema-tema baru kamu buat lagi struktur ini gak perlu ini ngapain dibahas ini ini pembimbing PB2 ini pembimbing PB2 tidak ada kaitannya dengan skripsi ini ini seolah-olah kamu mengajari orang lagi tentang kitab Roma itu apa gak ada gunanya ini dihapus aja ini gak ada gunanya menghabiskan kertas tapi fokuslah kepada pengantar kita Roma apa yang mau dibahas disini tentang bagaimana kamu mengantar para pembaca bagaimana kita memahami pembenaran itu secara pemahaman Roma itu yang utama disini itu pengantarnya ini kan bagaimana kitab Roma itu memaparkan tentang pembenaran apa itu pembenaran menurut Paulus bagaimana penafsir masa kini membaca teksnya itu aja pembimbing singkat lalu setelah itu kamu mengulasnya berdasarkan teks Roma 3 ayat 21 sampai 31 jadi tidak usah perlu membahas ini panjang lewar ini betigamu ini sudah lima lama tapi isinya pengantar PB2 bukan taksiran historis kritis itu jadi nanti ini dihapus aja lalu ikutilah langkah-langkah historis kritis apa langkah-langkah historis kritis kritis pertama itu melakukan kritik analisa sejarah baru kritik bentuk kritik tradisi kritik redaksi kritik struktur kritik bidang kehidupan kritik teks tafsiran teks barus fokus sembilan langkah inilah yang harus dilakukan ini langsung kamu buatkan analisa sastra ini langsung melompat ini dari analisa sastra di dalam historis kritis tidak ada analisa sastra ini kan gak ada disini analisa sastra mungkin analisa teks lalu analisa sastra kamu bahas ini season level itu langkah yang kalau season level itu langkah ke-6 lalu setelah season level kamu bahas analisa teks analisa teks ini berarti menurut langkah-langkah ini itu langkah yang ke analisa teks ini langkah ke-7 jadi kamu tidak mengikuti langkah-langkah ini saya harus ketika kamu tonton video pembelajaran atau pembimbingan yang lalu kamu ikuti ini sudah selesai gak harus lagi waktunya tapi mungkin karena gak ikut aku jadi gak ikut kau atau tidak mau tonton setelah saya share di grup juga gak kau tonton ya habis waktu ini jadi perbaikilah itu sesuai dengan langkah-langkah ini baru nanti kita bahas ya mungkin sudah disini semuanya yang kau tulis itu baru baru nanti kirimkan lagi ke saya supaya kita bahas karena ada langkah-langkah menulis teksiran secara historis kritis oke ada lagi ada pertanyaan dari Hajri nah sekarang kita masuk kepada kritisnya dengan relevansi lalu setiap judul bab itu harus huruf kapital seperti ini jangan buat seperti ini ini syukbab ini tapi kalau setiap bab harus kapital tanpa titik nah oke lalu kemudian konteks masa kini sudah oke sudah saya baca setelah itu ada konteks masa kini kemudian relevansinya yang itu bagi gereja saat ini kemudian nanti seperti ini kalau untuk huruf-huruf kecil itu tapi kalau sikap berani melawan ketidakbenaran itu harus huruf besar tapi karena untuk itu hanya kata sambung tidak huruf besar tapi ini harus huruf besar semua jadi membangun sikap untuk berani melawan ketidakbenaran beribadah juga itu tidak perlu itu karena huruf sambung kemudian membangun sikap untuk tetap menjaga kursi gereja kemudian oke ini sudah bagus tapi dia hanya 11 halaman kalau boleh tambah lagi 11 halaman berkempat kayak apa kalau tubuh ini seharusnya kan lebih besar perut dari apa namanya kepala gitu kan ini isinya sedikit jadi kakinya besar bab dua bab dua besar bab tiga agak besar tapi dadanya kecil ini 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 kecil sekali seberas halaman carilah apa lagi relevansi yang cocok tentang bagaimana kemarahan ini nah relevansinya begini ketika ada misalnya di gereja orang melakukan tanda pitik bisnis bagaimana sikap gereja melihatnya contoh apa itu bisnis yang sering dilakukan oleh gereja lelang di gereja kan sering dilakukan lelang dan lelang itu kan bukan membangkitkan iman tapi membangkitkan persaingan tidak sehat kan seratus ribu sekali satu juta sekali dua juta sekali itu kan bisnis mengapa kita izinkan lelang di gereja menurut menurut rancas bagaimana gereja tidak lelang apakah tidak sama itu dengan orang jualan yang di gereja itu yang dimarah Yesus dalam konteks itu sehingga Yesus marah lalu mengapa gereja lebih suka menggunakan lelang ketika mengumpulkan dana mengapa tidak pakai janji iman mengapa kita harus dipanggar-panggar dulu diangkat dulu baru memberi satu juta dua juta itu kan manusia-manusia yang tidak beriman kalau dia ingin memberi sesuatu dari dirinya untuk gereja ngapain harus dipanggar-panggar kesih 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 itu coba masukkan dalam tulisan ini sehingga Yesus tidak marah lagi di gereja karena tidak ada lagi yang jualan di gereja dengan lelang-lelangnya atau masih ada mungkin bisnis-bisnis lain sekarang banyak orang pendeta youtuber like and subscribe supaya dapat uang dari firman yang disampaikan lalu ada lagi pendeta punya tarif kalau dia punya tarif kalau enggak kau kasih 40 juta enggak datang aku kalau enggak kau kasih aku sekian juta enggak datang itu sekarang di gereja apakah Yesus marah kalau melihat pendeta seperti itu coba sekarang kau undang John diundang kalau tidak pandemi mengundang dia memimpin natal harus setahun lebih mengundang dia supaya bisa dapat jauh dan sekali diundang dia 75 juta setahun mengundang dia untuk di gereja kalau Yesus kau undang apakah inden tidak atau mengundang eporus nanti ke gereja kita inden ini ini bentuk kemarahan Yesus sekarang banyak pendeta sudah menjadi popularitas hadirlah beramai-ramai KKR kesembuhan oleh pendeta Filipus bukan lagi Yesus yang menyembuhkan tapi pendeta Filipus ini marah Yesus sekarang melihat itu hadirlah bukan lagi Yesus yang datang tapi pendeta Filipus yang datang sekarang yang paling fenomenal pendeta Simon itu saja melihat pendeta Simon hanya hanya dia pegang gini sembuh semua Yesus kedua Yesus menyembuhkan tidak begitu Yesus menyembuhkan meludah ke tanah baru sembuh sekarang coba nanti buka di Youtube pendeta Simon bagaimana gereja melihat itu coba berpikir lain bagaimana relevansinya supaya Yesus tidak marah di gereja banyak sekarang Yesus marah di gereja dan empatan pendeta Wani Piro tetap di Jakarta Wani Piro berapa ikat kamu tetap di Jakarta tapi setorlah 10 JT supaya jangan pindah ke kampung-kampung itu kemarahan Yesus sekarang di gereja bisnis semua itu bahas saja disitu supaya tambah kekuasaan kita gitu ya ya Pak oke terima kasih sekarang Reynilda apakah ada Reynilda Reynilda kemarin saya ada Pak ada ini kita sudah sebahas penyamu kan belum Pak belum ya belum oke Reynilda oke ini ini soal meteorologi penyelitian nah jadi bab tiga meteorologi penyelitian nah meteorologi penyelitian ini masuk lokasi kan lokasi apa bagiannya antara lokasi penyelitian dengan letak geografis karena hasilnya sama nah lokasi penyelitian jalan jalan jenis 10,8 letak geografis kan jalan jalan jenis 10,8 kalau samanya lokasi penyelitian dan letak geografis kalau letak geografisnya Pak ada sebelah timur sebelah selatan sebelah barat dan sebelah utara Pak ya makanya buat aja jadulnya lokasi penyelitian dan letak geografis sehingga tidak terpisah daripada ini dua kali letak geografis sama kan ini kan jalan binje 10,8 sunggal provinsi sumatera sama kan hanya tambahannya ini aja lebih baik letak geografis dan lokasi penyelitian sama lalu nanti yang sama ini tidak usah lagi dua kali ditulis tambahannya yang ini nah baru gambar umum sejarah singkat dan sebagainya oke lalu ketiba melompat dari situ ke populasi biar sampel tidak kau jelaskan metodologi penyelitian mana yang kau pakai nah di atas ini kamu hanya jelaskan soal metodologi penyelitian tapi tidak ada kau pilih salah satu dari metodologi penyelitian itu apa nah metodologi penyelitian itu kan ada tiga kan sudah saya jelaskan aturannya kau ikuti kemarin juga dengan skripsi melalui rekaman itu itu sudah lebih menolongmu nah misalnya pertama itu penyelitian kualitatif kemudian kuantitatif kemudian campuran kamu harus pilih metodologi yang mana kau gunakan kalau kualitatif berarti nihilisme dan dia pakai metodologi untuk mencari data melalui wawancara wawancara yang mendalam penyelitian pustaka dan lapangan kalau dia kuantitatif dia membagikan questionnaire lalu dia punya hipotesa karena dia positifisme lalu dia menggunakan angket kalau di penyelitian kualitatif penyeliti itu sendirilah alat instrumen penyelitian tapi kalau di kuantitatif alat penyelitiannya ialah questionnaire atau angket lalu bagian yang ketiga ini adalah orang-orang yang gagal menggunakan salah satu dari dua ini dan ini jarang digunakan orang karena para penyeliti biasanya pasti memilih salah satu dari dua ini kalau tidak mampu mencari kebenaran dari dua ini makanya dia pakai campuran berarti penyelitinya gagal menyeliti hanya orang-orang yang hampir gagal menyeliti yang pakai campuran ini setiap karya ilmi harus memilih salah satu dari tiga ini tapi setelah kubaca ke bawah punyamu ini ini kamu memilih sebenarnya adalah kuantitatif sehingga kamu punya populasi punya sampel punya penumpul data kemudian punya kalau pakai kuantitatif tidak boleh lagi pakai wawancara karena wawancara ini hanyalah untuk orang kualitatif tapi kalau kuantitatif dia hanya pakai angket maka kamu harus pilih kalau kamu pakai dua-duanya ini berarti kamu memetode campuran kalau kamu pakai dua-duanya jadi hati-hati jadi teknik pengumpulan datamu ini condong kepada kuantitatif apalagi kalau pakai rumus jadi perbaikilah nanti lebih fokuslah kepada meteorologi yang mana kau pilih ya oke itu aja yang dari saya nanti diperbaiki terima kasih pak oke ada oke ya kita masuk kepada si saya Melinda sudah Ripka tidak ada mbak-bapaknya Sandi Sandi pak ya Sandi kan belum ada bak empat kau kirim kan belum pak ya berarti kan kalau bab tiga kan sudah kita bahas minggu yang lalu oh iya iya pak kalau gak ada bak empat apa yang mau kita bahas oh iya nanti saya kirim pak kita sehari juga belum ada bak empat oke dengan demikian berakhirlah bimbingan kita sore ini sebelum berakhir saya ingatkan karena tanggal 24 sudah harus kita kumpul mohonlah segera mengirimkan bak empat bak lima juga bak lima bak empat yang sudah saya bahas sekarang segera kirimkan bak limamu dan kalau sudah selesai nanti bak lima kirimkan kata pengantar baru apa namanya abstrak yang akan kau tuliskan dan semua nanti akan saya periksa sampai ke pustakaanmu jadi usahakanlah semua sudah selesai sehingga bisa saya baca dari awal sampai akhir lalu semua nanti file bab satu bab dua bab tiga bab empat bab lima dikompilasi menjadi satu file sehingga nanti yang di bab satu dipakai di bab dua buku yang berbeda jadi disamakan periksa kalian catan kaki semuanya sehingga dia berlanjut sampai akhir sehingga tidak ada lagi nanti salah penunisan catan kaki karena dulu kita kan masih bab per bab kita catan kakinya kadang kalian sudah pakai di bab satu atau bab dua lalu di bab tiga ulangi lagi nanti kalau sudah dipakai di bab dua jangan diulangi lagi tinggal nyambung catan kakinya ini perlu supaya jangan terkesan nanti buru-buru jangan seperti teman-teman kalian semester-semester yang ladu ya terkesan buru-buru menurut saya terkesan buru-buru karena sudah deadline usahakanlah segera ya kerja keraslah ada pertanyaan sebelum kita tutup tidak ada masih bersama saya ini atau tidak bersama saya lagi selamat pak oke kalau tidak ada selamat berjuang selesaikan bab demi bab supaya kita bisa menolak kalian nanti mengumpulkan dengan lebih baik oke kalau begitu kita akhir kita satu kita berdoa bab yang bersyukur karena proses membimbingan hari ini telah berakhir dan Tuhan menolong mereka untuk memperbaiki dan mengerjakan bab selanjutnya sehingga pada akhirnya mereka boleh mengumpulkan dengan baik sesuai dengan jakwal yang tertentukan oleh kampus berkati orang tua mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik beri mereka kesehatan dan kemintaran yang daripada engkau dalam nama ini sukai berdoa dan bersyukur kepadamu amin oke selamat sore selamat sore pak ingin berkati kalian ya selamat sore pak atau buka dulu kameranya ya bapak oh iya biar foto bersama dulu kita sudah bagaimana kabar kalian sudah bisa bersama buka kamera ada pak sudah pak terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati